Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah ada seorang istri yang hendak memeriksakan kandungannya di klinik bersalin Klinik bersalin tersebut memiliki 10 dokter Di mana 9 dokter kandungan adalah pria dan hanya terdapat 1 dokter kandungan wanita Karena dalam klinik tersebut hanya terdapat 1 dokter wanita Dan dokter kandungan wanita masih diminati oleh banyak pasien Membuat klinik dari dokter wanita tersebut memiliki jumlah pasien yang sangat banyak Pada setiap harinya klinik dari dokter wanita memiliki antrian pasien yang sangat panjang Yang membuat petugas dari klinik tersebut mengalihkan sebagian pasien dokter wanita beralih ke dokter pria Lalu si petugas dari klinik bersalin tersebut berkata kepada sang istri Yang sedang mengantri untuk memeriksakan kandungannya tersebut Ibu dimohon demi kenyamanan bersama untuk berpindah ke dokter pria Karena dokter wanita akan tutup pada pukul 9 malam Mendengar keluhan dari sang penjaga klinik si istri menjawab Biarkan saya menunggu dokter wanita meskipun lewat dari pukul 9 malam Saya sangat mengidolakannya Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada sang dokter wanita Dengan menghala nafas panjang si petugas klinik menjawab Baiklah Ibu jika itu memang maumu tapi kami tidak bisa menjamin engkau bisa bertemu dengan dokter wanita Karena seperti yang saya bilang klinik dokter wanita akan tutup pada pukul 9 malam Dengan tidak disangka-sangka sang dokter wanita keluar dari ruangan Dia membisikkan sesuatu ke petugas klinik Usai sang dokter membisikkan sesuatu Si petugas klinik segera mengumumkan amanah yang disampaikan oleh sang dokter wanita Para pasien dari dokter wanita dimohon tetap tenang untuk menunggu gilirannya masing-masing Sang dokter wanita tetap akan menerima konsultasi meski lewat pukul 9 malam Lalu sang istri sangat berbahagia karena ia merasa beruntung dapat bertemu dengan sang dokter wanita Hingga tiba giliran sang istri untuk memeriksakan kandungannya kepada sang dokter wanita Lalu sang dokter wanita menyapa sang istri dengan memegang stetoskop Selamat malam ibu pasien terakhir Saya periksa kandungannya terlebih dahulu ya Begitu siapa sang dokter wanita Singkat cerita usai sang dokter wanita memeriksa kandungan sang istri Sang istri bertanya kepada sang dokter wanita Dok, jujur saja saya sangat mengidolakan dokter Dokter adalah seorang istri dan juga seorang ibu Dan tentunya dokter adalah seorang wanita karir Bagaimana bisa dokter menyeimbangkan urusan rumah tangga dengan urusan karir Kemudian dengan senyum yang ramah Sang dokter wanita menjawab Ibu, kita terlahir di dunia dan kita hadir di dunia bukan untuk mendapatkan gelar sebagai ibu teladan Bukan juga untuk mendapatkan gelar sebagai wanita karir yang sukses menyeimbangkan urusan rumah tangga dan juga urusan karir Namun memang kodrat sebagai seorang istri adalah mengurus pekerjaan rumah tangga Namun memang kodrat sebagai seorang istri adalah mengurus rumah tangga Selama suami mengizinkan tidak masalah kan bu? Begitu jawab sang dokter Kemudian sang istri bertanya lagi Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk menjadi seorang wanita karir dokter? Saya adalah seorang guru namun saya takut tidak bisa bertanggung jawab setelah anak saya lahir nanti Kemudian sambil menulis resep obat, sang dokter wanita menjawab Sebagai perempuan saya ingin mengamalkan Amar Ma'ruf Nahimung Karbu Dan inilah yang bisa saya amalkan Saya meyakini jika masih ada banyak sepasang suami istri yang ingin menanamkan nilai-nilai Islam Dan saya masih dibutuhkan karena mereka berpegang teguh ingin tetap memeriksakan kandungannya pada dokter wanita Jadi saya menganggap pekerjaan saya ini sebagai pengabdian pada masyarakat Tentunya karir ibu sebagai guru juga mulia Ibu sukses menjadi seorang istri dan seorang ibu Dan tentunya sukses menjadi wanita yang berkarir surga Sahabat Amar Ma'ruf Nahimung Kar adalah hal-hal dalam mengajarkan kebaikan dan mencegah keburukan pada masyarakat Islam telah mengatur hal-hal seditew apapun hingga mengatur harka dan martabat wanita Islam tidak pernah melarang wanita untuk berkarir asalkan tetap sesuai dengan adab-adabnya Seperti mendapatkan izin dari seorang wali, tetap berpakaian syari, jauh dari fitnah, dan tetap bekerja pada hal-hal yang ma'ruf Hal-hal ma'ruf yang disebut adalah Islam menganjurkan wanita untuk berkarir sesuai dengan pekerjaan yang dianjurkan Seperti misalnya dokter, perawat, atau pekerjaan dalam bidang taklim Asalkan sesuai dengan adab-adab tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!